Look at this photograph Tidak tanggung-tanggung, keluar dari rumah sakit, pemeran Habibie dalam film Habibie dan Ainun ini Langsung menyutradarai pementasan sebuah monoloh yang dibintangi beberapa artis seperti Chudmini, Chelsea Islan, dan Dominic Dioce Dalam mereka menyambut hari Kartini serta hari film nasional yang jatuh pada 30 Maret lalu Kalau nama-nama itu muncul atas diskusi juga Saya dari awal sudah bilang, nama-namanya kepada produser saya, saya sudah bilang Saya mau ada Mbak Mini, saya mau ada Dominic, saya mau ada Chelsea Kemudian kalau musik, itu yang juga sempat takut Ini kan masalahnya persiapanan minim dan pendek sekali Kita tidak punya persiapan waktu yang banyak Karena saya lagi syuting juga, lalu kemarin saya sempat sakit juga Jadi itu mepet banget, waktu latihannya juga hanya bisa hamilin satu Tapi Alhamdulillah, karena kita semua saya percaya punya energi yang positif semuanya Ingin memberikan yang terbaik Saya menganggap ini sebagai salah satu bentuk kontribusi kecil buat film Indonesia melalui acara seperti ini Atas kesuksesan yang berhasil diraihnya dalam proyeknya kali ini Persiapan apa saja yang telah dilakukan Reza Persiapannya sendiri sebenarnya satu bulanan Akhirnya ya dalam satu bulan itu sambil syuting, sambil mikirin konsep Terus sambil juga mikirin skripnya mau seperti apa Sama mas Garim, om-om-om-om Harus melawan rasa lemas yang masih bersarang di tubuhnya Sekaligus menjalankan tugas sebagai sutradara Apakah aktor kelahiran Bogor 29 tahun lalu itu sempat merasa pusing untuk mengatur semua itu? Enggak lah, seru, seneng banget malah bisa disupport sama semua yang ada disini Kita yang pusing karena kemarin kan latihannya cuma sebentar Reza masih sakit kan ya Habis itu udah, habis itu cepet banget Jadi kita kayak punya tugas berat sendiri nih masing-masing Ini gimana ya misalnya mikir kok Saya senengnya karena Sebelur saya tadi maksimal semua gitu Tadi itu relationship-nya antara yang nonton sama yang itu juga enak banget gitu Nge-blend jadinya ya semua dapet gitu Seneng-seneng Lalu untuk ke depannya Apakah Reza tertarik untuk kembali membuat proyek serupa dan menekuni profesinya sebagai sutradara? Kalau masalah ke depan saya gak tau Mungkin ya pengen bikin pertunjukan lainnya dalam skala yang berbeda Pasti gitu Apa bentuknya juga saya belum tau Saya gak pernah sih mikirin yang kayak gitu Karena hal ini juga sebenarnya munculnya sangat Tiba-tiba aja lagi ngopi Ngobrol-ngobrol-ngobrol Eh bikin sesuatu yuk gitu Buat hari film Buat menyambut hari kartu ini juga Ya akhirnya acaranya terwujud gitu Jadi kita lihat nanti apa hasil dari ngopi-ngopi berikutnya gitu